Selamat siang, jumpa lagi dengan saya dari AllTutorial.net Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur akun atau user Windows untuk membatasi suatu akses ya Kita klik start, kemudian kita klik ini, icon daripada user administrator Angka pertama adalah kita membuat atau memasukkan password kalau memang user administrator tersebut belum dikasih password Jadi kita harus memasukkan password ya Create account, create password maksud saya ya Kemudian setelah itu kita klik manage ya Create new account seperti ini Kemudian kita masukkan nama user, nama pengguna Contoh saja kita kasih nama untuk umum Standar user ya Jangan administratif, jangan administrator, tapi standar user Setelah itu kita klik setup parameter control Kemudian pilih username yang baru saja kita buat Setelah itu ini untuk umum Kita tunggu prosesnya Setelah itu kita pada parental control kita checklist on Nah disini Anda bisa membatasi waktu ya Misalnya apa namanya Pada hari Senin Untuk jam 1 malam tidak bisa digunakan atau di block Jadi ketika mereka meminjam komputer Anda pada hari Senin jam 1 misalnya ya Otomatis tidak bisa Kemudian game rating Nah ini game apa saja yang bisa dimainkan atau semuanya bisa atau semuanya tidak bisa ini Tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan Anda ya Menyesuaikan dengan kebutuhan Anda Perlu diketahui pembuatan password administrator tadi Tujuannya adalah ketika ada seorang yang membuka komputer Anda Ya otomatis tampilannya ada 2 user Yaitu user administrator dengan user untuk umum Jadi kalau user administrator kita password otomatis Dia tidak bisa akses-aksesnya yang ke user umum ya Nah ini kalau untuk masalah pembatasan program disini ya Kita checklist semuanya Ini berarti setiap program yang ada di Windows Bisa diakses oleh user umum tadi atau oleh pengguna umum tadi ya Nah sekarang Anda seleksi program apa saja atau aplikasi apa saja yang Anda tidak ingin program tersebut diakses Ini sekali lagi menyesuaikan kebutuhan juga ya Menyesuaikan kebutuhan juga Misalnya driver easy ya Ini checklistnya saya buang kemudian Uninstallnya saya buang Berarti untuk user umum tidak bisa menggunakan program driver easy Sekaligus dia tidak bisa untuk menginstall atau membuang program tersebut Kemudian apalagi contohnya yang program yang tidak ingin diakses oleh pengguna umum atau untuk umum tadi user untuk umum tadi ya Nah ini terserah sesuai dengan kebutuhan Anda Saya akan mencari beberapa program yang tidak bisa atau tidak boleh diakses seperti KM Player ya KM Player merupakan pemutar video ya Jadi program untuk memutar video ya Kemudian apalagi disini Kita cari lagi Nah ini WMP Player Jadi apa namanya Setiap aplikasi untuk menjalankan sebuah video ini saya tutup Jadi ketika ada video mungkin video pribadi Otomatis dia tidak bisa Tidak bisa mengakses ya Tidak bisa mengakses Kemudian kita klik restart Setelah restart Nyala lagi Kemudian kita masuk Dengan user yang baru kita buat tadi ya Nah itu Ya ini kita sudah masuk ke user umum Kemudian kita coba ini KM Player yang kita block tadi Nah ini tidak bisa Can't open this item Parental control has blocked this program Jadi program ini Telah saya block Begitu dengan WMP Player juga tidak bisa ya Demikian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya Terima kasih